Oke selamat sore teman-teman kembali lagi di channel teknik audio Sore ini saya ada coba pemasangan Nakamichi yaitu N5 series Di mobil Pajero tahun 2012 teman-teman ya Jadi untuk pemasangannya ini Kita gunakan Nakamichi yang berukulan layar yaitu 9 in teman-teman ya Nah seperti ini Dan untuk bagian internal, untuk bagian memori yaitu Memorinya 2GB dan storage nya 32GB teman-teman ya Nah seperti ini sudah voice command dan juga sudah Android Auto Dan juga CarPlay teman-teman ya Memang untuk di bagian spek nya di dus nya itu memang dia tidak tertera Tapi di bagian software nya itu sudah bisa untuk bagian Android Auto teman-teman ya Karena dia sudah series ya Untuk bagian layarnya seperti ini ya Masih bening mengkilat Untuk dusbok nya ini Dan untuk bagian perkabelannya ini ya Nah dan satu lagi untuk pemasangan kita gunakan kabel plain play Supaya tidak ada pemotongan teman-teman ya Nah seperti ini Dan juga menggunakan pergantian panel frame Yang 9 in seperti ini ya Nah untuk mobilnya itu dia Oke sebelum lanjut bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Dukung terus channel Teknik Audio biar semakin berkembang Oke sekarang kita lihat bagian interior mobilnya Lanjut Di sini head unit nya itu dia sudah diganti dengan OIM ya Biasanya dia OIM nya itu mereknya AVT teman-teman ya Kalau bukan AVT ya MTEC Nah di sini Untuk MID nya kalau sudah diganti seperti ini Dia ada di bagian layar sini teman-teman ya Jadi MID nya sudah di sini Dan nanti Biasanya kalau yang belum diganti itu ada MID Di sini nya single din teman-teman ya Jadi kalau model yang seperti ini Mau gak mau Untuk bagian bawahnya Tetap kita pakai yang lama Supaya bolongannya Enggak ketua Apa Bolongnya itu Enggak bolong lah ya teman-teman Enggak bolong Nah jadi single din nya tetap kita pasang Yang kita copot hanya bagian atasnya Di sini ada kemudistir Ya kemudistirnya masih connect ya Nah oke Masih connect semua Tuh Ya dan ada kamera juga Kita tes kamera Nah ini kameranya masih hidup Nanti kita coba hidupkan kameranya teman-teman ya Oke lanjut ya Gimana sih cara bongkar dan pasangnya Sangat gampang teman-teman ya Untuk bongkar dan pasangnya ya Untuk bongkar pasangnya Topi ini tinggal kita tarik aja ke depan Dan untuk mencopot bagian single din nya ini Kita butuh kawat ya Ada 4 biji ini 1, 2, 3, 4 Jadi dimasukin bersamaan Kita tarik teman-teman ya Oke lanjut ya teman-teman ya Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya Terima kasih telah menonton ya hai 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 Oke teman-teman ya jadi bener ya jadi previsi saya bener mereknya itu AVT mereknya AVT ya teman-teman ya Nah seperti ini ya Nah jadi MIDnya udah nyatu di sini di atas jadi tidak bisa dipindahin teman-teman ya Oke lanjut sekarang kita coba pasang bagian perkabelannya Oke hai 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 bata-ata hai 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 ugye jadi untuk perkabelan dan frame nya saya sudah selesai tinggal si bapak lanjut untuk pasang saya ada mau pasang kamera ke mobil lain oke nanti saya review kalau sudah selesai oke lanjut jadi untuk pemasangannya dan juga instalasinya ini sudah selesai semua ke mood district juga sudah selesai dan kita coba kameranya nah untuk kameranya ini belum connect jadi bukan berarti rusak head unitnya jadi ini head unitnya harus kita setting nah ini sebelum kita setting cara settingnya bagaimana seperti ini teman teman tunggu dulu ini cara setting kamera di NA5 series khusus untuk kameranya kita cari yang namanya car setting nah ini car setting kelihatan ya teman teman ya saya dekatin ini car setting masuk ke sebelahnya pabrik pengaturan masukkan pengaturan 16 17 eh 16 17 66 99 confirm nah jika sudah masuk seperti ini teman teman tinggal pilih namanya B car setting ya ini dia B car setting cari yang bagian rear nah ini rear ya nah lihat kan ya teman teman rear ya itu rear ya nah kita klik yang rear nih setelah itu kita pindahin ke NNTC NNTSC ya yang atas yang ini kita klik nah setelah kita selesai klik jangan lupa teman teman harus save save tunggu sampai dia meribut ulang teman teman ya kita tunggu dulu sampai dia mati dan menghidup menghidupkan kembali teman teman ya nah kita tunggu dulu sampai dia meribut ulang teman teman ya ini udah mati kita tunggu sampai dia hidup kembali nah ini udah hidup ya kita tunggu oke kita tunggu oke udah menyala kembali sekarang kita coba untuk mundur teman teman ya kita langsung tanpa di kotak atik mundur langsung nah kameranya udah berubah ya nah seperti ini kok kameranya burik ya emang kamera bawaannya udah mulai rusak teman teman ya nah seperti itulah oke sekarang kita tes untuk bagian suaranya ya kita coba konekin internet oke 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 untuk tes saya udah ini kita masuk ke bagian pengaturan ya kita tunggu untuk wifi nya nah sudah connect ya untuk wifi nya ini dia oke udah connect ya wifi nya langsung ya udah lama terus kita masuk ke youtube nah youtube nah youtube oke lagi buffering ya muter teman teman ya ini tergantung sinyal ya wow dia minta di update kita klik lain kali aja dulu ya supaya kita bisa mendengarkan suaranya close jericho ncs cari lagu-lagu yang tidak apa ya teman teman tidak memingungkan oke kita dengarkan untuk hasil suara dari N5 series nakamichi oke sebentar oke kita naikkan oke mati suaranya seperti ini suaranya oke ini menggunakan speaker standar ya teman teman ya tanpa ada tambahan atau subwoofer atau yang lain lain hanya cukup mengganti bagian head unit nya saja teman teman ya jadi suaranya itu lebih bagus lebih clear ya lebih ngebass teman teman ya oke kita coba lagu yang agak ngebit teman teman ya jadi kalau untuk N5 series ini memang dia generasi terbaru dari nakamichi yang NA berapa saya lupa saya gak mengapalkan karena untuk si nakamichi sendiri dalam satu tahun itu dia bisa mengeluarkan 3 sampai 4 produk terbarunya sekaligus teman teman ya meskipun gak gak sekaligus tapi jedah sekian bulan dia akan mengeluarkan produk terbarunya dan juga software nya pastinya dia akan diperbaharui teman teman ya bukan pakai software yang lama tapi kalau untuk android nya dia tetap menggunakan android 10 sama oke ini untuk suaranya pajero spot tahun 2012 menggunakan frame berukuran layar 9 in dan layar nakamichi nya 9 in nah seperti ini oke cukup rapi dan cukup manis oke sekarang saya mau kasih settingan sedikit equalizer disini ada robot untuk voice comment nya juga ya teman teman jadi kalau untuk mau perintah suara dia juga bisa tapi untuk perintah suaranya itu dia tidak bisa apa yang harus kita ucapin tidak bisa teman teman jadi dia harus ucapin yang sudah ada di bagian voice comment nya tulisannya apa aja bang saya juga gak tau apa aja tulisannya oke saya kasih sentuhan sedikit oke untuk equalizer terserah teman 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 mau seperti apa oke tidak usah mengikuti saya ini settingan saya sehari-hari oke kita nyala oke teman 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 mungkin cukup sampai sini aja untuk cara pemasangan dan cara pasangan datang di Mitsubishi Pajero tahun 2012 bagi teman teman yang baru bergabung jangan lupa like comment dan subscribe ya dukung terus channel teknik audio biar semakin berkembang dukung menuju seribu subscriber oke sampai ketemu di video saya selanjutnya bye 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax